Hai Hai guys hari ini curi ini yang kakung mau masak dua ekor gula meh satu mau yang kakung mau masak asam manis yang satunya adalah gula meh serbang bumbu kecap goreng untuk asam manis bumbunya adalah kita siapkan kecap aking eh saus tomat atau tomatnya eh dalam merica penyedap terus kemudian bawang putih yang sudah kita haluskan merica bawang merah dan rombok rawit untuk gurameh bumbu kecap ada tumbas dan rada halus bisa mulai eh dan untuk 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 tuangannya tuangannya dalam gurameh asam manis kita siapkan ada timun yang kita potong panik memanjang ada nanas ada cabai ada bumbu bawang bumbu lebih hop loncang dan wortel itu tadi bumbu-bumbunya kita siapkan minyak goreng cukupnya dan penggorengan cara memotong ikan gurameh caranya adalah dengan punggungnya dari punggungnya kita sayang sampai ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah akhirnya membentuk seperti ini kemudian dibalik itu juga motongnya dari atas ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah mengapa ke bawah supaya dirinya tidak terpotong terus kemudian ini yang untuk hehehe gurameh asam manis nanti kita potong kecil-kecil kita ngurin ribu set ini yang untuk gurameh terbang gurameh melayang yang sangat in di restoran-restoran hotel bintang lima kita tambahkan tadi berupaan ada telur untuk kita kocok untuk nyamburin tepung untuk digoreng baiklah teman-teman cucu-cucuku hahaha ini kita mulai dengan memotong apa ikan gurameh bubuk ayam secukupnya penyedap penyedap rasa kemudian merica ini kunyit bubuk terus kemudian bawang putih yang sudah kita haluskan kurang lebih sekitar satu bentuk tumbas-tumbas setengah putih sendok terus kemudian ikan yang sudah kita potong-potong sudah kita potong-potong ini bentuknya seperti ini kita potong-potong saya kebetulan memotongnya memanjang kita celupkan ke bubu yang tadi kita bikin kita masukkan semua bumbunya adalah kaki telur satu kaki itu satu bisanya kita oleskan ke tulang ikan kita balik ya cucuku nah sudah kaki bungunya kaki nya tentu lihat akan kita 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 air matang merata minyaknya agak banyak kan sambil minyak panas kita aduk 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 tepung di sini saya menggunakan tepung itu biasa saya campur dengan koma esing semuanya panas goreng ini orang-orang menggoreng jasinnya dulu tapi kita menggoreng tulangnya sini karena dulu kita turun kita taruhkan di terigu pakai tangan aja kembali data minyak panas kita goreng ke minyak panas supaya tidak terlalu terbelet dan tidak mengotong wajar ini kita tetap tetapkan dulu wajar ini kita lihat terasa kita masukkan ke minyak harusnya biar panas sambil menunggu itu panas gaging ini daging ikan tadi kita masukkan juga ke tepung panas saya sudah menggunakan panas panas selamat menikmati selamat menikmati tadi mungkin baku lupaan minyaknya kirain sudah panas jadi ya mohon maaf harusnya dimasukkan ke dalam minyak panas masukkan ke dalam minyak minyak nah lalu ini sisanya kita pakai nanti untuk mulai bulam eh terbang terbang melayang diadu jangan diadu dulu atau belum kering soalnya kalau diadu itu menjadi putus-putus mabul-mabul kita diamkan nanti setelah agak bunyi kau makan nah seperti ini boleh kita aduk-aduk secukupnya bentuknya manis cantik sama seperti enak-enak dini waktu masih bagi cantik sekarang mananya udah meninggal dunia hahahaha inilah gorengan kita diamkan tinggi sesaat ini kita satu sekali lagi ini sepertinya sudah matang nanti kita anggil pakai serokan kita serok 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 ini kita matang kita matikan ke kompot kita kiripkan kita tarang masak tumpunya kumpunya tumpunya kita goreng gawang tunggu boleh digeprek saja boleh di tunggu diulah Kita kasih kadang secukupnya Kita kasih Alpih ayam Kita kasih penisap sedikitnya Kita kotreng-kotreng Dan api kecil Kita masukkan Bawang, kumbir Kita masukkan Selatan, kawai, cabai Kama, kuasa dan timun selamat menikmati coklatiknya selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati